Bismillahirrahmanirrahim Kembali berbagi tutorial bagaimana cara membuat cover Cover buku ataupun sampul untuk berkas-berkas dokumen-dokumen File-file yang mungkin dibutuhkan Misalkan saat membuat cover dokumen untuk akreditasi dan lain sebagainya ya Oke langsung saja ke caranya Buat teman-teman yang baru gabung di channel M.Supply TV Silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih yang sudah subscribe Semoga dimurah melimpah berkahkan rezekinya Amin ya Rabbal Alamin Pertama-tama kita langsung menuju aplikasi kanva.com Ini bisa dikerjakan di HP ataupun di laptop semacam ini Pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu Jika belum silahkan daftar Biasanya ada di sebelah sini Daftar kemudian silahkan login Setelah login Maka tampilan awal seperti ini Baik di HP maupun di komputer sama ya Kemudian silahkan bagian atas ini langsung saja Searching ya Kita cari Tulis saja cover Kemudian enter Nah maka teman-teman disini ada banyak sekali template cover yang bisa kita gunakan ya Oke misalkan saya akan memilih dulu ya Oke misalkan yang ini saja ya Silahkan enter Kemudian setelah itu langsung saja sesuaikan template Biasanya kalau di HP begitu di klik langsung keluar ya Langsung muncul tampilan seperti ini Kemudian silahkan Dibesarin dulu ya Kalau di laptop Kemudian silahkan di edit Tulisannya teman-teman Oke Misalkan ini adalah Pedoman KKN Bukan korupsi-korupsi ini ya Tapi kuliah kerja nyata teman-teman Oke Misalkan disini Tahunnya 2023 Disini adalah bagian logo teman-teman Ini dibuang dulu logo yang ada disini Oke kemudian teman-teman silahkan cari logonya Apabila belum ada Silahkan unggah terlebih dahulu ya Klik unggah Kemudian cari logo teman-teman yang akan di Unggah Seperti itu teman-teman Ya Misalkan saya akan mengunggah logo Kampus 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 TAH Oke ditunggu sebentar Setelah seperti ini ini sudah berhasil di unggah Kita bisa kecilin Kemudian ditaruh di tempat logo Misalkan tadi contohnya disini Kita bisa bebas lah disebelah manapun ya Oke Kemudian Setelah itu Misalkan ini Saya kasih besar ya Untuk mengubah font Teman-teman bisa klik dulu di bagian Tulisannya Kemudian disini ada pilihan fontnya Teman-teman ya Pilihan font Kalau di HP Maka ada di bawah tulisannya Ada tulisan font Seperti itu Itu berfungsi untuk mengganti Model Huruf ya teman-teman Oke misalkan diganti huruf seperti ini Kita akan coba lihat hasilnya Misalkan seperti ini teman-teman Kemudian ini kita ganti juga Misalkan dengan Sudah terlalu gelap teman-teman ya Kita cari yang lain Misalkan ini Oke untuk membesarkannya Bisa di bagian sini Plus ini ya Oke Kemudian setelah itu Di bagian gambar ini teman-teman Bisa ganti juga ya Misalkan Gambar Gedung Ataupun gambar Ya Apa saja lah Terserah teman-teman ya Misalkan yang Sesuai dengan Lembaga Teman-teman Oke misalkan Saya akan Ganti dengan gambar ini Tinggal digesir saja Begini Nah Maka akan masuk ya Nah seperti ini teman-teman Oke Kemudian di bagian sini Teman-teman bisa Ganti apa ya Terserah Disusun oleh Misalkan Oke Untuk mengensirin tinggal digesir saja Kemudian di bagian kontak use Teman-teman bisa masukkan nomor HP ya Ataupun nomor telepon Lembaga teman-teman Misalkan begitu Kemudian ini alamat website nya ya Misalkan saya akan tulis nama website kampus ya Kampus saya Nah tinggal di tebelin aja Misalkan seperti ini Kalau mau dibesarin tinggal di A Ya teman-teman Nah Sangat simple teman-teman ya Sudah jadi Begini saja Kemudian setelah Jadi Covernya ya teman-teman Ini Ngaduk-ngaduk ya Saya pindahkan aja ke sini Kalaupun mau Ditaruh sini Tahunnya Nah oke ya Misalkan seperti ini saja Kemudian untuk mendownloadnya Tinggal klik bagikan Kemudian Klik undo disini ya teman-teman Kalau ingin ukuran besar Tinggal ditarik ke sebelah sini Maka nanti size nya menjadi besar Kita mau dikecilin Bisa 0,5 ya Banyak kecil Kalau standarnya Satu disini Ini ukuran aslinya teman-teman ya Oke setelah itu Langsung saja klik undo ya Pastikan Disini formatnya terserah teman-teman Kalau Kalau mau di undo dalam format GBG GBG Pakai yang atas Atau PDF Atau dibuat Video misalkan Atau GIF Terserah Cuman kalau gambar Yang disarankan adalah PNG ini teman-teman Kemudian setelah itu Klik undo Ya Bisa di bagian sini Namanya diganti dulu Ini misalkan Cover ya Oke teman-teman Jadi demikian caranya Sangat mudah sekali bukan Untuk membuat cover Javan Kone judgement Kone 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 Terima kasih telah menonton